Gudeg tanpa daun jati Hai, bersama Siska Mulyani, Nyonya Simanula Apa kabar nih sahabatku? Semoga selalu sehat walafiat Kali ini saya akan membuat masakan gudeg nangka Bahan-bahannya Kali ini saya membuat gudeg tanpa daun jati Bahan-bahannya Nangka yang sudah saya cuci bersih Santan Ayam Langkuas Serai Daun jeruk Daun salam Bawang merah, bawang putih Kemiri Telur yang sudah saya rebus Gula merah Garam Ketumbar bubuk Lada bubuk Sahabatku Kalau mau memakai ketumbar Yang butiran juga tidak apa-apa ya Saya hanya memakai yang bubuk saja Ini cabai rawit merah Ini air kelapa Saya memakai air kelapa Agar lebih guris saja Memakai air biasa, air putih biasa juga tidak apa-apa ya sahabatku Saya akan mengulek Bumbu kasarnya ini Bawang merah, bawang putih, serta kemiring Sahabatku kalau mau bumbunya di blender juga tidak apa-apa ya Sudah harus sahabatku ditempatkan ya Ditantal dulu sahabatku Daun-daunan semua masuk Kita lihat Tidak memakai daun jati Apakah bisa berwarna pekat Ini langkuasnya Juga dimasukkan Lalu nangka Saya memakai panci presto sahabatku Kalau memakai panci biasa Bisa memasaknya 3 jam Jadi ini saya mencoba memasak hanya 1 jam ya sahabatku Lalu ayamnya kita catah Masukkan lagi daun-daunannya Setelah itu nangkannya lagi Bumbunya Air kata kita masukkan Gula Daram Ketumbar bubuk Serta Kaldu bubuk Kita masukkan juga Lalu telurnya Ini tadi mengupasnya Agak Kepencet sahabatku Santannya dimasukkan Semuanya terendam ya sahabatku Cabainya dimasukkan juga ya Ini sudah selesai Kita akan Memasaknya sahabatku Tutup rapat Sampai bunyi klip Nalakan api kompornya Kita akan memasaknya 1 jam Sahabatku Saya akan mengangkat Saya akan mengangkat gudeknya Walaupun ada kuahnya sedikit Tidak apa-apa Sebelum Diangkat Dibuka Tutup Panci preselnya Dimatikan Api kompornya Sahabatku Terimakas Terimakas Dikluarkan dulu ya Desisannya sudah hilang sahabatku Kita akan membukanya Sahabatku, gudeg tanpa daun jati Sudah siap disajikan untuk keluarga tercinta Nih, sekarang kita tata ya Sahabatku jangan lupa ya Diklik like-nya, di komen Lalu di share ke sosial media yang sahabatku miliki Dan jangan lupa di subscribe Pencet lonceng notifikasinya Agar sahabatku mendapat video-video terbaru dari saya Ini memakai panci presto agar merebusnya tidak terlalu lama Hanya 1 jam Kalau memakai panci biasa bisa lebih dari 3 jam Terima kasih banyak Mau lihatnya godak? Maturnu sudah menonton video saya Sampai jumpa pada video saya selanjutnya Salam Merdeka